Ini tolong kebakaran cepet kesini bu, aku takut ini Di channel youtube ini Dimas bakal upload 2 kali seminggu Tapi tidak menutup kemungkinan untuk upload lebih dari 2 kali seminggu Selama menonton, enjoy! Hai guys, makasih udah klik video ini Jadi kali ini Dimas ingin ngebahas sama kalian kasus-kasus yang sedang diperbincangkan halayak ramai Gara-gara banyak banget masuk akun gosip Yang pertama adalah kasus ojol yang ditendang oleh salah satu masyarakat yang ada di Pekanbaru Yang kedua adalah kasus Maudie Ayunda Yang ketiga adalah kasus setiap hal yang itu mobilnya dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Yang pertama kita masuk aja ke kasus ojek online yang ditendang oleh masyarakat Jadi kronologinya seperti ini guys Si ojol ini berhenti di pinggir jalan gara-gara ada ibu ingin menyeberang jalan Di belakangnya pelaku itu sempat berhenti dan mengelakson si ojek online tersebut Jadi dia kayak berhenti gitu guys Nah pada saat itu juga si driver ini kayak spontan aja lah kan Membalas laksonnya tin-tin gitu Pada saat itu si pelaku itu kayak turun dari mobil lalu menendang si ojek online tersebut Lalu kayak dibilang, kenapa kamu nonton saya gitu Sampai-sampai motor yang digunakan oleh ojek online tersebut juga jatuh ke tanah Jadi kayak ojek online tersebut juga gak nyangka juga bakal dapat perlakuan seperti ini dari orang yang ada di pekan baru ini guys Video ini terekam oleh salah satu masyarakat juga yang ada di dalam mobil di seberang jalan Jadi dia kayak mengabadikan momen ini karena dia rasa dari awal itu udah mencurigakan banget guys Karena kayak cekcokannya tuh kayak gak biasa gitu Sementara si ojek online tersebut kan terlihat gak bersalah Kejadian tersebut ini ada di pekan baru real Pengendara mobil menendang si driver ojol ini bernama si A Dia tinggal di Legasari, kecamatan Tangkerang Selatan di kota Pekanbaru Dalam video yang viral tersebut awalnya kayak hanya cekcok dulu guys Kayak eh gini 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 Tiba-tiba kayak si pelaku ini memanas sampai-sampai menendang si driver ojol tersebut Diduga si pengendara ini kesal karena jalannya ini dihalangi oleh driver ojol tersebut Tetapi kan dia untuk orang nyebrang gitu guys Kayak driver ojol ini baik kan mengalah karena ada orang yang ingin menyebrang Bagaimana tanggapan kalian? Kalian bisa komen di bawah Tak lama kemudian banyak banget driver ojol ini yang sangat turut berpartisipatif Untuk datang ke rumah pelaku untuk kayak sekedar Heh kok kayak gini 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 untuk dibawa ke polisi Dan memang si pelaku ini gak berani keluar guys Benernya kejadian seperti ini semoga gak ada lagi guys Karena kan si driver ojol ini kan ingin mencari nafkah Dia keluar pasti perasaan dia saat itu kayak sedih banget Dia ingin mencari nafkah tiba-tiba orang memperlakukannya secara tidak baik Padahal kan niat dia baik gara-gara ada orang menyebrang jalan Ternyata si pelaku ini udah diamankan polisi guys Tetapi para ojek online tidak berhenti sampai disitu Mereka berbonong-bonong mendatangin Polresta Pekanbaru Jadi kalau Polresta Pekanbaru ini Kombes Pol nandang mu'min Wijaya Sampai turun tangan untuk menenangkan para ojek online tersebut Namanya solidaritas akan pertemanan di dunia kerja guys Harus ada dalam dunia kuliah Sekolah juga harus seperti itu Apalagi kalau dilihat dari kasus ini Ya jelas banget lah driver ojolnya ini gak bersalah Yang kedua adalah kasus dari Maudi Ayunda Jadi sebenarnya Maudi Ayunda ini bukan salah satu kasus Tapi kayak eksiden gitu guys Jadi ada salah satu malam jam 2 pagi Dia itu tiba-tiba kayak live Instagram gitu Di dalam live-nya itu berisikan kayak cekcok antara dia dan orang lain Masyarakat menduga bahwasannya si Maudi Ayunda ini Bercekcok sama kekasihnya Tapi dia gak pernah sih mempublish orang kekasihnya saat ini Jadi kan dia kuliah di Stanford University Amerika Serikat Dia kayak kuliah di negeri Paman Sam ini Ternyata banget dia sedang berdebat dengan seseorang naki-laki Di dalam live Instagram jam 2 pagi Video pertengkaran ini sampai banyak banget akun-akun gosip yang mempublish percakapan mereka Tapi Dimas gak ngerti sih percakapan mereka apa Dimas kayak searching-searching Ternyata isi dari percakapan mereka karena si Maudi ini ngambek Karena si cowoknya ini gak terlalu excited mendengarkan si Maudi Ayunda Jika ia berbicara gitu lah Kalau misalnya dia bercerita Kayak cewek-cewek pada umumnya guys Kayak permasalahan biasa aja Tapi terlihat banget dari nada cowok ini dia kayak kesel banget gitu guys Tapi si Maudi Ayunda ini gak pernah mengklarifikasi bahwasannya itu cowok dia atau bukan Nah yang menggegerkan lagi adalah Setelah kejadian tersebut Dia itu kayak besoknya gitu posting di akun Instagramnya bilang all is good Jadi ya apakah ini hanya sebuah eksiden Ataukah dia sengaja ngerekam itu Untuk kayak kepentingan misalnya dia terjadi hal yang tidak diinginkan dia Ada rekam jejanya Atau dia hanya gak sengaja kepijit live-nya Ya ini semua balik lagi ke penilaian kita Tapi kalau di Mas Rasa ini dia gak sengaja ngeklik untuk live Karena seorang Maudi Ayunda yang berpertindikan tinggi Gak mungkin mau menyebar privasinya seperti ini Pasti ini kayak ada eksiden aja Atau dia gak sengaja ngeklik live Instagram Atau mungkin dia itu kayak sengaja ngerekam ini Untuk kepentingan-kepentingan misalnya Takunya hal yang tidak baik terjadi sama dia Kalau menurut di pandangan dia masih seperti itu ya Karena dia gak mungkin mau menyebarkan privasinya seperti ini Yang ketiga adalah kasus terbakarnya mobil Via Palen Kabar kurang baik datang dari pedangdut Indonesia Jadi mobil Alphardia itu terbakar di samping rumah dia Jadi pada malam itu dia itu kayak habis selesai syuting gitu katanya Dan lagi ngebersihin untuk pake panggung gitu Lightingnya lagi diturunin gitu-gitu Dan dia posisinya tuh lagi tidur guys Kejadiannya ini pukul 3.20 WIB dini hari Jadi pada saat Via Palen ini tidur Tiba-tiba ada teriakan dari pihak saudaranya gitu Yang namanya Mbak Sally Dan tetehnya kata Via Palen Mendengar kabar seperti itu Kayak Via Palen ini panik Dan dia langsung memanggil pemadam kebakaran Untuk datang segera ke rumahnya Gara-gara mobilnya itu terbakar guys Sebenernya kata dia Mobilnya ini sebenernya terpampang di parkiran Biasanya katanya mobilnya ini memang terpakir rapi di parkiran dia Sebenernya biasanya mobil Via Palen ini terpakir rapi di garasinya Tetapi pada saat malam itu dia lagi kayak shooting video clip gitu guys Apakah video cover dia yang how you like that itu Jadi kayak kesannya di panggung Atau video clip yang lain Tapi pada saat itu juga Kayak jam 3.20 orang lagi beres-beres Tiba-tiba dengar gitu suara kayak ledakan gitu ya Namanya kayak mobil kayak kebakar gitu Dare gitu ya Oke fakta tentang pelaku dari pembakar mobil Via Palen Yang pertama namanya adalah PJ Umurnya 41 tahun PJ merupakan pria asal Medan Sumatera Utara Jadi PJ saat ini tuh tinggal di kontrakannya yang ada di Cikarang Selain itu PJ ini bekerja serabutan guys Dia jual celana, dia jual kaos, dan lain sebagainya Yang kedua adalah katanya dia merupakan fans yang tersakiti Si PJ ini katanya dia tuh kayak sakit hati gitu sama Via Palen Pria berusia 41 tahun ini udah pernah datang ke rumah Via Palen Tapi disambut tidak baik dengan orang yang ada di rumah Via Palen itu ya Walaupun fans itu gak sopan banget kan ke rumah artis Jadi dia ditemui seseorang gitu dengan perkataan yang gak enak didengar Seperti menyebut kotor, lusuh, dan sebagainya Itu pengakuan pelaku Yang ketiga adalah kenapa dia tahu alamat Via Palen Tegak-tegak bagaimana si PJ ini bisa tahu ke rumah Via Palen Itu yang menjadi perbincangan saat ini Namun kini rasa penasaran publik terungkap Nah menurut si pelaku ini katanya dia itu mendapatkan alamat Via Palen Dari seorang ojek online yang ada di kota tersebut PJ juga beberapa kali bertanya sama warga Jadi dia tuh kembali lagi gara-gara memang kayak perkataan yang disambut oleh orang yang ada di rumah Via Palen Itu kan membuat dia sakit hati Jadi dia datang lagi ke rumah tersebut Pada saat itulah ia membakar mobil Via Palen Jadi katanya dia berulani di kampung alamannya di Medan Sumatera Utara Jadi katanya setelah ia menjual rumahnya Dia langsung pindah ke Cikarang Untuk kontrakan gitu guys Menurut penuturan masyarakat Katanya dia ini sebenarnya orangnya handal gitu guys Kayak memiliki kepandain-kepandain Meski dikenal dengan sosok yang handal Tetapi PJ ini banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat sempat Si PJ ini sempat beberapa kali mencuri perabotan rumah Katanya ini Dari informasi katanya dia juga pernah mencuri di jalan cangkir Tapi maling-maling kecil lah katanya ini Dia juga diketahui kerap cekcok sama keluarganya Nah PJ ini gak tinggal lagi sama keluarganya gara-gara kayak dia punya masalah gitu Jadi ia menjual rumahnya di lingkungan 5 Kelurahan Seiputi Timur Kecamatan Medan Petisa Lalu rumahnya dijual dan anggota keluarganya tidak pernah tinggal di lingkungan tersebut lagi guys Katanya ada juga keluarganya masih tinggal di Medan ini Tapi gak tau tinggalnya dimana kata si Nining ini Soalnya ada kakaknya yang tinggal di Medan masih Nah apakah yang pak Nah manakah kasus yang menurut kalian paling viral saat ini Paling kayak menguras emosi dan air mata Karena ya hal tersebut tuh sangat disayangkan banget kan guys Semoga kejadian-kejadian seperti ini gak terulang lagi Karena di masa pandemi ini seharusnya kita lebih bersyukur Lebih sebarkan vibes positif Bukan malah mengancam seseorang Bukan kayak membuat orang menjadi resah Nah itulah hal yang tidak baik Semoga kita tetap dilindungi Semoga cepat-cepat kita kembali normal Makasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya